Kita ke informasi lainnya pemirsa salah satu saksi dalam persidangan menyebut mantan Gubernur Jambi Zumi Zola menerima suap untuk disalurkan kepada Partai Amanat Nasional. Zumi Zola juga mengucurkan 156 juta rupiah yang berasal dari uang suap untuk kurban saat idwatha 2007 lalu. Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola menjalani sidang lanjutan sebagai terdakwa di pengadilan tindak bidang korupsi Jakarta. Agenda sidang merupakan pemeriksaan saksi, sebanyak 10 saksi dihadirkan. Salah satu saksi, Direktur PT Arta Graha Persadah, Muhammad Imanudin, mengakui memberi uang kepada Zumi Zola. Uang digunakan mantan aktor peran tersebut untuk keperluan Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi dan kurban saat idwatha 2017 lalu. Zumi Zola sebelumnya didakwa menerima gratifikasi sebesar 44 miliar rupiah dan satu unit mobil Alphard. Gratifikasi terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Zumi juga didakwa menyuap sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi agar menyetujui rancangan APBD Provinsi Jambi.